Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik, dalam video ini kita akan belajar bersama ya Tentang soal-soal MOOC Jadi, supaya kita terbiasa menjawab soal-soal yang berhubungan dengan MOOC P3K Dan di akhir nanti, akhirnya kita akan mendapatkan nilai yang maksimal Untuk di sertifikat MOOC P3K Nah, yuk mari kita jawab dan jangan lupa nanti di akhir dituliskan Berapa jawaban yang berhasil dijawab dengan benar ya Baik, kita lihat soal yang pertama Bagi seorang ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap A. Pimpinan, B. Pekerjaan, C. Profesi, atau D. NKRI Baik, sudah ya? Oke, jawabannya adalah D ya, NKRI Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 Sesuai Permen Pan-RB nomor 38 tahun 2017 Tentang standar jabatan ASN Bahwa setiap ASN perlu memiliki tiga jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya Yaitu A. Teknis, Kepemimpinan, dan Sosial Kultural B. Tugas, Managerial, dan Sosial Kultural C. Teknis, Managerial, dan Sosial Kultural Atau D. Teknis, Leadership, dan Sosial Kultural Ya sudah ya? Oke, jawabannya yang benar adalah C ya Yaitu Kompetensi Teknis, Managerial, dan Sosial Kultural Baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN Untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan atau tepat adalah A. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Adalah diperlukan untuk jabatan strategis di lingkungan ASN B. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Adalah keniscayaan bagi setiap ASN Atau C. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Adalah diperlukan jika diisyaratkan dalam tugas jabatannya Atau D. Semua salah Baik, silakan dipilih Sudah ya, hampir mirip-mirip Tetapi ada kata kunci-kata kunci yang membedakan Antara opsi pilihan A, B, dan C Ya sudah ya, benar Jawabannya adalah B Ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah Keniscayaan bagi setiap ASN Tidak ada jika ini, jika itu, tidak ada ya Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 Berikut urutan tingkatan akuntabilitas adalah A. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, stakeholder B. Personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder C. Personal, individu, kelompok, organisasi, negara, stakeholder D. Personal, individu, kelompok, pimpinan, kelompok, organisasi, pimpinan, organisasi, stakeholder Silakan dipilih Mana urutan tingkatan akuntabilitas yang benar? Sudah ya, jawabannya adalah B Jadi urutan tingkatan akuntabilitas Ada personal, individu, kelompok, organisasi, baru stakeholder Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5 Pilihlah pernyataan yang paling tepat A. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang Seperti kejujuran, integritas, dan etika B. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu satu dan individu lainnya C. Akuntabilitas individu tidak mempengaruhi akuntabilitas personal Atau D. Akuntabilitas keluarga merupakan fondasi dari akuntabilitas kelompok Baik, silakan dipilih jawabannya Ini masih soal seputar akuntabilitas ya Ya benar, jawabannya adalah A Jadi akuntabilitas personal itu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang Ya seperti kejujurannya, integritas, dan etika Baik ya, bisa kita lihat soal nomor 6 Upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai Di bawah ini A. Melakukan adaptasi terhadap pekerjaan merupakan keharusan B. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan keharusan C. Melakukan adaptasi terhadap orang lain Dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan D. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan Dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan Baik, silakan dipilih Jawabannya C ya, jadi melakukan adaptasi terhadap orang lain Dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan Baik, sudah ya Kita lanjut nomor 7 Nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai A. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar Mesti diberikan untuk organisasi B. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar Mesti diberikan untuk negara C. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar Mesti diberikan untuk negara Baik, silakan dipilih Ya, sudah ya Baik, jawabannya adalah D ya Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8 Dalam rangka mencapai tujuan nasional Diperlukan aparatur sipil negara yang mampu A. Menjalankan roda pemerintahan B. Melaksanakan kewenangannya C. Menunaikan hak dan kewajibannya Atau D. Mengimplementasikan nilai-nilai berahlak Oke, silakan Ya, benar ya Jawabannya adalah D ya Mengimplementasikan nilai-nilai berahlak Kita lihat lagi ke soal nomor 9 Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan sebagai dasar pembentukan NKRI dituangkan dalam Pancasila Yaitu A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga Atau D. Sila keempat Oke, sudah ya Oke, jawabannya adalah C. Sila ketiga ya Prinsip nasionalisme yang menempatkan persatuan sebagai dasar pembentukan NKRI tentunya adalah sila ketiga Kita lanjutkan lagi Nah, ini soal nomor 10 Berikut ini adalah manfaat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecuali A. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah B. Terciptanya integrasi antar kebijakan C. Menghilangkan silo mentality Atau D. Meningkatkan kompetensi antar daerah Baik, kecuali ya Oke, jawabannya adalah D. Meningkatkan kompetensi antar daerah Nah, ini kalau C ada kata silo mentality Itu artinya adalah keengganan untuk berbagi informasi dengan karyawan dari divisi yang berbeda di perusahaan yang sama Jadi, hal seperti itu harus dihilangkan Makanya benar Karena yang diminta adalah kecuali ya Jadi, jawabannya adalah D Oke, kita lihat Soal nomor 11 Berikut ini adalah proses kolaboratif Kecuali A. Face to face Dialog B. Trust building C. Win-win solution D. Commitment to process Kecuali ya Yang bukan proses kolaboratif Iya benar Jawabannya adalah C ya Win-win solution Jadi, proses kolaboratif itu terdiri dari berbagai tahapan Jadi, yang pertama ada face to face dialog atau dialog tatap muka Lalu membangun kepercayaan, trust building Lalu membangun komitmen terhadap proses, baru komitmen ya Lalu berbagi pengalaman, share, understanding, dan keluaran sementara atau intermediate outcome Jadi, itu adalah proses kolaboratif Sedangkan yang ditanya di soal adalah kecuali Maka jawabannya adalah win-win solution Oke, kita lanjut Soal nomor 12 Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN A. Pelaksana kebijakan publik B. Pelayan publik C. Pengawas kegiatan publik Atau D. Perekat dan pemersatu bangsa Yang bukan ya Oke, langsung tahu ya Jawabannya adalah C. Pengawas kegiatan publik Karena merupakan yang bukan Oke ya Nah, baik itu tadi adalah ke-12 pertanyaan Tentang soal-soal MOOC yang biasanya muncul Jadi, kita doakan semoga masih akan tetap muncul Dan bisa dijadikan bahan pembelajaran Untuk membantu menjawab soal MOOC dengan mudah Baik, itu saja yang dapat dibagikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya